Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baca kitab hikam karangan Imam Ibn Atwa'illah Hikmah yang ke-211 Tentang ketaatan seseorang tidak memberi manfaat kepada Allah SWT Maksudnya Kalau kamu taat kepada Allah SWT Maka ketaatanmu tersebut tidaklah memberi manfaat Kepada Allah SWT Karena Allah tidak membutuhkan taati 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 Begitupun ketika kamu tidak taat kepada Allah SWT Maka pembangkanganmu tersebut tidaklah mengurangi kemuliaan Allah SWT Kenapa? Karena Allah SWT Zat yang tidak terpengaruh oleh makhluknya Tetapi Semata-mata Allah SWT Memerintahkan sesuatu kepada hambanya Atau melarang sesuatu kepada hambanya Semata-mata untuk kepentingan hamba tersebut Kalau Allah SWT Kalau Allah SWT Melarang sesuatu Pasti dibalik larangannya tersebut itu ada hikmah Atau ada sesuatu yang membahayakan Jika dilanggar oleh hambanya tersebut Jika Allah SWT Memerintahkan sesuatu Pasti dibalik perintah sesuatu tersebut Itu ada manfaat yang akan diperoleh oleh hamba tersebut Jika menjalankannya Dengan kata lain Kalau kita taat kepada Allah SWT Allah tidak Mendapat manfaat dari taat tersebut Tetapi kitalah yang mendapat manfaat dari taat yang kita lakukan Begitupun kalau maksiat kita lakukan Maka Allah pun tidak berbahaya Mendapatkan bahaya sebab maksiat yang kita lakukan Tetapi kitalah yang akan mendapatkan dari akibat Maksiat yang kita lakukan Jadi jelas ya Jadi kalau kita ibadah kepada Allah Bukan karena Allah butuh ibadah kita Tetapi kitalah yang membutuhkan ibadah Sebagai media untuk mendapatkan rita Allah Begitupun kalau kita ditaktirkan bermaksiat Maka maksiat tersebut tidak akan merugikan Allah sama sekali Tetapi semata-mata kitalah yang akan rugi Jika kita menjalankan maksi Maksiat Misalnya kalau kita menjalankan sholat Allah tidak mendapatkan manfaat dari sholat yang kita kerjakan Kenapa? Allah tidak putih Kemudian kalau misalnya kita ditaktirkan Maksiat melihat pornografi dan lain-lain Maka Allah tidak akan membahayakan Allah Maksiat yang kita lakukan tersebut Lalu pada bagian berikutnya Jadi orang-orang yang mau taat kepada Allah Orang-orang yang mau menghadap Allah Itu sama sekali tidak menambahkan kemuliaan Allah SWT Dan apabila ada orang-orang yang berpaling dari Allah SWT Dan itu pun tidak mengurangi kemuliaan Allah sama sekali Dengan kata lain Allah itu Tidak mendapatkan apapun Nah ini kalau manusia ya Jadi kalau manusia itu makin banyak yang taat kepadanya Makin banyak yang mengikuti manusia tersebut Maka kelihatannya manusia tersebut semakin mulia Tapi Allah tidak seperti itu Sedikit atau banyak orang-orang yang menghadap kepada Allah Allah tetap mulia Begitu pun sebaliknya Kalau manusia itu Kalau yang tadinya pengikutnya banyak Tiba-tiba sedikit demi sedikit ditinggalkan Seakan-akan kemuliaannya manusia tersebut berkurang Tetapi Allah tidak Mau sedikit, mau banyak Ataupun semua makhluk Allah itu berpaling dari Allah Tidak mengurangi kemuliaan Allah sama sekali Itulah makna dari Lata'at yang kamu lakukan Tidaklah memberi manfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan maksiat yang kamu lakukan juga tidak membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Allah memerintahkan sesuatu Semuanya itu karena demi kemanfaatan hamba-hambanya Tidaklah menambah kemuliaan orang-orang yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak pula mengurangi kemuliaan apabila orang-orang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim Wattub alayna innaka anta tawabirrohim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaikum warafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh